Di sebuah taman yang indah, ada sekelompok burung paru bengkok yang sedang bermain-main dan mencari makanan. Salah satu burung bernama Bengki, sangat menyukai mentimun. Dia selalu mencari mentimun di sekitar taman dan memakannya dengan lahap. Suatu hari, Bengki menemukan mentimun yang sangat besar. Dia sangat senang dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memakan mentimun sepuasnya. Tanpa pikir panjang, Bengki segera memulai makan mentimun tersebut. Namun, sesaat setelah dia memakan mentimun itu, Bengki merasa sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Dia merasa perutnya semakin membesar dan semakin penuh. Bengki mencoba untuk berhenti makan, namun dia tidak bisa. Dia terus makan mentimun sampai perutnya sangat besar dan dia tidak bisa bergerak.